Masih dengan kasus yang samu nih, ada sebanyak 50 orang remaja kelompok kriminal bermotor, puluhan remaja kelompok kriminal tersebut diserahkan ke SPN nih lho. Ini dia pantauan lho. Bertempat di lapangan Balai Kota Jambi, Senin 12 Desember 2022, sebanyak 50 orang remaja yang tergabung dalam kelompok kriminal anak bermotor di Kota Jambi akan diserahkan ke Sekolah Polisi Negara atau SPN Polda Jambi. Pelepasan remaja kelompok kriminal ini dilakukan oleh Wakil Wali Kota Jambi Maulana dan Kapol Resta Jambi Kombes Pol Eko Hayudi. Dalam pelepasan tersebut turut hadir sejumlah camat, Polsek, Babinkam Tipnas di lingkup Kota Jambi, serta para orang tua dari para remaja kelompok kriminal bermotor tersebut. Disampaikan oleh Wakil Wali Kota Jambi Maulana bahwa para remaja ini akan dilakukan pembinaan selama 14 hari di SPN Polda Jambi. Dan nantinya karakter para remaja ini bisa lebih baik dan tidak terlipat aksi kriminal kembali. Mengadakan apel pelepasan terhadap anak-anak kita yang ada riwayat mengikuti terlibat dalam kegiatan kenakalan anak remaja bermotor di Kota Jambi Dalam rangka mengikutkan mereka untuk pendidikan karakter selama 14 hari di sekolah polisi negara. Kami berharap dengan kegiatan ini maka akan mengetuk karakter baik bagi anak-anak kita ini. Dan kita berkeinginan mereka nanti yang mengikuti proses ini jika hasilnya memang baik mereka akan menjadikan karakter-karakter remaja yang melawan atau anti kekerasan remaja, kenakalan remaja. Secara umumnya tidak hanya menjadi duta-duta, tapi secara umumnya nanti mereka menjadi duta-duta. Terima kasih telah menonton!